Ketaatan itu berkaitan dengan perkenanan Tuhan dan kekudusan hidup. Katakan haleluya. Jadi kalau saudara sudah jadi anak Tuhan yang taat ya, taat dengan benar ya. Bukan taat 75%, bukan taat 95%, tapi taat total. Nah saudara kalau sudah jadi orang yang dikenan Tuhan, gak ada yang terlalu sulit. Jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Gak ada jalan yang berliku-liku dan berbelat-belit di hadapan. Tuhan akan luruskan semuanya. Dan Tuhan akan menetapkan setiap langkahmu. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang pilihan Tuhan. Karena ingat loh, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang dimilih. Ternyata gak mudah jadi orang pilihan. Kau harus belajar taat, supaya kau dikenan. Dan kalau kau sudah dikenan, kau akan jadi orang pilihan. Orang pilihan itu berarti bukan sembarangan lagi. Berarti ada keistimewaannya. Maksudnya pastikan ke orang pilihan, bisa kau lebih unggul dari yang lain. Ibadahmu lebih unggul dari yang lain. Hatimu lebih unggul dari yang lain. Penyerahan dirimu lebih unggul dari yang lain. Jangan jadi orang Kristen yang rata-rata. Harus di atas rata-rata. Kisah 13.22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Digantikan oleh Daud terus. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi, ketaatan kaitannya dengan perkenanan Tuhan. Lihat saya, kalau sudah dikenan Tuhan, karena ketaatan, promosi itu pasti. Kenapa Daud merkenan? Karena melakukan segala kehendak Tuhan. Artinya apa? Gak hitung-hitungan, gak tanggung ketaatannya. Tuntas dikerjakan apa yang Tuhan mau. Tuntas hatinya. Gak setengah-setengah. Katakan Ameh, gak akan ada yang bisa turunkan kamu kalau sudah diangkat Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menahan kamu diangkat kalau Tuhan yang mengangkat. Catat itu. Kalau saudara belum diangkat, jangan coba-coba angkat diri. Jangan bilang, kenapa yang lain diangkat? Aku enggak. Karena kau belum diangkat Tuhan, Tuhan belum berkenan. Dan jangan salahkan siapapun. Aku lebih layak. Justru karena itulah kamu tidak layak. Karena kamu merasa layak. Hanya udah legau aja. Gak usah meninggikan diri. Jangan promosikan diri. Jangan jatuhkan orang lain hanya untuk mengangkat diri sendiri. Kau sendiri yang jatuh. Jadi gak perlu ada ambisi-ambisian. Gak perlu ada persaingan-persaingan. Jangan ada kompetisi yang tidak sehat. Gak ada yang terlalu sulit. Daud orang Bethlehem loh. Bethlehem jelaskan dalam kitab nikah. Kecil, gak terpandang. Kalau zaman dulu itu istilahnya itu gak masuk peta. Kau Bethlehem yang paling kecil, terkecil kan gitu kan. Tapi justru dari sana bangkit. Mesias. Tunas Daud. Haleluya. Artinya dari orang yang paling tak dianggap. Tuhan bisa promosikan. Menjadi paling dianggap. Yang penting kejar perkenanannya. Belajar taat. Maka saya bilang belajar taat. Makanya orang kalau serius cari Tuhan. Begitu dia mendapat sesuatu dari Tuhan itu langsung ditangkep. Saya gak peduli. Biarpun semua orang jadi musuh saya, gak peduli saya. Kalau udah Tuhan perintahkan saya untuk lakukan satu hal. Bagaimana agar kita punya hati yang tahan. Sekali lagi. Kita harus selesai dengan diri kita. Kau tidak bisa dengan segala agenda dirimu. Kau coba mau berkenan kepada Tuhan. Buang semua agenda. Buang semua kepentingan. Jangan lagi mengejar apa yang kau butuhkan sementara di dunia ini. Kejarlah yang ilahi. Kejarlah Tuhan. Kejarlah kehendaknya. Dan pahami pekerjaannya. Lakukan dua hal itu. Kejar kehendaknya. Pahami pekerjaannya. Kerjakan itu. Kau akan lihat. Selebihnya semua yang gak pernah kau pikirkan. Yang gak pernah timbul di hatimu. Yang tidak pernah kau dengar Tuhan berikan. Yang Tuhan sediakan bagimu.